Siang, proses eksekusi lahan yang berujung ricuh mewarnai jalan Sungai Sadang, Kelurahan Pisang, Selatan, Kota Makassar. Para warga yang dibantu skorpok mahasiswa menolak proses eksekusi oleh aparat keamanan. Kita bergabung bersama rekan kami, yaitu Marvin Sulistio dari Makassar, Surasi Selatan. Marvin, apa penyebab dari kericuhan tersebut? Ya, Robert, proses eksekusi lahan sengketa yang ada di jalan Sungai Sadang di Kota Makassar ini berlangsung sangat ricuh, dimana banyak sekali warga disini yang berusaha melawan aparat keamanan dan juga begitu juga aparat keamanan yang mana saling mengadu pukul dan disini memang banyak sekali warga yang berusaha untuk melawan dengan menggunakan bambu runcing. Dan disini sengketa ini memang sebelumnya sudah pernah disiapkan dari sejak tadi malam dimana jalan di jalan Sungai Sadang tersebut sudah mulai ditutup sehingga sedikit mengganggu aktivitas warga pada pagi hari tadi. Dan semula, eksekusi lahan seluas 2.180 meter persegi ini dilakukan petugas pengadilan negeri Makassar atas putusan pengadilan negeri per tanggal 10 Desember 2013 yang lalu. Dan pihak tergugat yang mana ini merupakan warga diminta untuk mematuhi dalam jangka waktu 8 hari setelah adanya putusan. Namun ternyata belum ada respon langsung yang dilakukan oleh warga yang terlibat sengketa ini yang mana warga ini berjumlah sekitar 375 jiwa dan berasal dari 87 kakak yang menghuni 48 rumah di jalan Sungai Sadang. Kedatian dari perlawanan dengan bersiaga menggunakan bambu runcing, aparat Fores Tabes Makassar yang dibantu dengan aparat Kodam 7 Wirabwana tetap menarik dan mengamankan secara paksa sejumlah warga dan mahasiswa yang turut mendukung posisi warga. Dan menurut saya disini sebelumnya warga memang sudah membayar pajak 100 ribu sampai 150 ribu kepada Fuskopak Kodam 7 Wirabwana sampai adanya peringatan eksekusi ini dengan alasan mereka membayar pajak untuk tempat tinggal di jalan Sungai Sadang. Dan ini namun akhirnya kericuan ini berhasil diamankan oleh aparat keamanan dan warga diamankan oleh petugas meskipun ada beberapa warga yang pisang dan masih tidak terima. Sobat Baik Marvin terima kasih atas informasi Anda dari Makassar